assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini bersama aku guys oke di video kali ini aku mau ngasih resep sama kalian kueh nutella ya seperti kayak gini ini praktis banget, enak dan disukain banyak orang, kalian wajib coba wuh pokoknya endul banget guys so buat kalian yang penasaran tetep stay tune terus ya tonton videonya sampai habis oke liyom hanana bin sallala nutella zaikida marra rahibah ulazida ulazim tejarbuaha so buat kalian yang penasaran langsung aja ya tonton videonya sampai habis oke buat yang baru bergabung jangan lupa ya subscribe, like, share and comment dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya guys oke selamat menikmati disini ya udah ada nutella nya dan disini udah ada gishta satur ada nistella nya ya susu nistella nya 1 dan disini ada susu bubuknya 10 sendok ya disini ada sumitnya ya 10 juga dan disini ada biskot joza nya 3 serianya 1 ya hari biskot joza enak tahan dulu adalah halat ini ya biskotnya kita blender ini ya kita taruh di tempat seperti kayak gini ini ya syairia nya kita blender juga ya seperti kayak gini kalian lihat ini ya kita oseng-oseng cuma sebentar aja ya di api ya oke seperti kayak gini ya guys ini ya kita taruh semua sama biskot ini ya ini ya sumitnya juga kita oseng-oseng juga cuma sebentar aja ya guys oke ini ya kita taruh semua sama biskot ini ya guys sumitnya kita campur semua kesini ini ya halib kita taruh semua sama biskot ini ya susu bubuknya juga kita sangrai ya adalah mayisir luna bunyi biarin warnanya ke coklatan ya oke ini adalah sarat luna bunyi ini ya sudah warnanya coklat sampai menggunakan ini kita campur semua semuanya kita campur oke sudah selesai ini ya semuanya ini ya ini ya susunya kita taruh bestanya juga ini ya kita aduk sampai rata ya guys oke kita lazai seperti kayak gini ya yang udah kita aduk itu kalian bisa lihat ya ini ya kita taruh di tempat seperti kayak gini semuanya dan kalian ratain ya oke ini ya kita tekan-tekan biar rata ya ini ya kita taruh kita taruh nubil syokah seperti kita seperti ini untuk menghidupkan bagian kita akan menghidupkan seperti ini seperti ini aku dihias pakai garpu kalian bisa lihat ini cantik banget kalian harus coba dan kalian juga bisa dihias atasnya seperti ini cantik kan seperti ini cantik banget kan hasilnya dan ini dia guys yang udah aku potong seperti ini oke seperti ini ya guys segitu aja tutorial videonya sampai jumpa kembali di video-video berikutnya kembali di video-video berikutnya